Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden pada Rabu Siang. Permohonan diajukan oleh Jariz Zalhadmi yang teregistrasi dengan nomor perkara 3 tahun 2020. Keterangan Presiden yang diwakili oleh Kepala Biroh Hukum Kementerian Dalam Negeri Gani Muhammad menegaskan bahwa pada hakikatnya pembentukan daerah otonom baru atau pemekaran daerah dalam rangka pemerintah melakukan pemberdayaan dan pembangunan demi terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. Selain itu, pemekaran daerah otonom untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat. Penyelenggaraan fasilitas publik yang baru diharapkan dapat meningkatkan kualitas, baik efisiensi maupun efektivitas pelayanan masyarakat. Sementara, Hakim Konstitusi Endi Underbandingsi meminta pemerintah untuk melampirkan naskah akademik dan studi kelayakan terkait dengan pembentukan daerah otonom tersebut. Pada sidang sebelumnya, pemohon menyebut adanya permasalahan pemekaran Kabupaten Kerinci yang melahirkan daerah otonom baru dalam bentuk kota bernama Kota Sungai Pedu. Sedangkan bagi pemekaran empat kabupaten lainnya di Provinsi Jambi hanya melahirkan daerah otonom baru dalam bentuk kabupaten. Akibat dari perbedaan hasil pemekaran Kabupaten Kerinci ini adalah perpindahan pusat ibu kota Kabupaten ke Desa Bukit Tengah, Kecamatan Siulang. Bayu Icak Suno, Hendi Prasetya, MKTV News, Malapur Gam.